kan saya kan dari seperti begini dulu enggak begini kak dulu saya itu tombol sekali rambutku kayak itu udah pake hijab? iya rambutku pendek terus hitam pergi angkat pisang pergi ambil makanan kambing ambil makanan sabi pokoknya yang saya lakukan saya mau panjat kelapa jadi dibayar kita untuk panjat sama kelapa berapa itu dikasih kengke? 3.001 pohon iya bagaimana kak memang tipe-tipe pasanganmu begitu ya? kaya berotot segala macem berotot? eh pernah kak berada di betul-betul itu kak merasa tidak dibutuhkan kak di tempat itu nah bilang gitu orang eh jangan minat tidak ada itu guna-gunanya dilaporkan lah tidak nah kak memang artinya percuma kak nanti hilangnya beasiswamu kalau dibiarkan ini malam jadi-jadi jadi bilang biar minat jangan sampai itu kau viralkan begini hal-hal yang seperti ini malah kita tambah-tambah tambah-tambah tidak berdaya karena kita tidak ada kenalah yang bagaimana tidak ada power tetap kak kalah tetap kak kalah walaupun berjalan di jalan yang benar kak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys whatsapp kembali lagi bersama podcast si muka rata deh btw ini lama-lama bikin dah podcast di ketako dimana lama sekali nih teman-teman btw ini narasumber kok sekarang pekerja keras dan asalnya itu dari mamuju dan tujuannya itu ke makasar kuliah teman-teman langsung saja kita sambut makma sebelumnya ini bagaimana kabar tak kak makma baik btw ini mau kak tanya-tanya nih betul ini kita tujuan kak ke makasar kuliah iya dan kak kuliah tadi tuh menjual di tiktok-tiktok kak apa di iya menjual kak di kebetulan kalau tidak kuliah kak hari libur saya jualan iya baru menyelingi dengan kuliah juga iya Dan tujuan kita memang ke Makassar? Kuliah Dan ini sekarang kegiatan apa? Kegiatannya ya untuk semester ini magang Magang deh Pambil magang selama 2 bulan Selama 2 bulan Dan sekarang tinggal di? Di bagian BTP Tapi sebelum kapan kita lanjut Bagaimana kalau kita memulai dari awal dulu Perkenalan diri Oke Bagaimana kalau perkenalkan diri dulu di kamera? Halo Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Makmar Ramadhani Saya asalnya dari Mamuju, Sulawesi Barat Tepatnya Papalang Papalang Kalau passwordnya bagaimana? Halo-halo saudaraku Makmar di Boss Senggoldong Mantap Nah ini Kak Makma Tujuanku panggil ke sini Karena mau aja gak cerita-cerita Sharing is caring Jadi jangan lagi terlalu tegang begitu ya Dan tau siapa tegang di sini? Saya atau kita? Nah oke Kak Makma Tujuan itu tadi ke Makassar Kuliah di Dan saya ini penasaran dengan kita Karena brand FJP gitu Kita terus lewat Kalau ada yang aku dengeri itu Halo-halo saudaraku Makmar di Boss Senggoldong Bagusnya Pertamanya Bagus pertama kalinya Apa bagus dibahas Kayaknya Tentang Tiktok Boleh Apa video yang bikin viral ke awalnya? Awalnya itu dari Kayaknya tebang pisang Tebang pisang Coba cerita Kak Bagaimana Tauan? Di situ kan Awalnya Lihat-lihat aja Kak Kontennya orang Ada salah satu kontennya Dari Aron Sulawesi Barat Juga Sulbar Sulbar dari Wonomolio Dia juga Seringki buat konten Disitu kan Tenggapan ku Tiktok itu Kayak goyang-goyang G Awalnya Yang goyang-goyang Yang bisa aja Dan Saya berpikiran Disitu Tiktok kayaknya Bukan aplikasi Yang Kubutuhkan Dan dapat menghasilkan Begitu Apakah? Tidak berpikiran Apakah seperti disitu Tapi setelah saya Lihat Videonya Yang dari Itu Wonomolio Orangnya Belang Ini Kontennya itu Jauh dari Orang-orang Di luar sana Kayak Joget-joget Nyanyi-nyanyi Dia kayak Keserian 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 Iya Kean Kebunji Kebunji Dia bilang Hanya bisa Lakukan ini Kesehariannya Itu sama Dengan Apa yang Kulakukan Jadi Sekali-sekali Buat Dan pada saat Itu Tebang Pohon pisang Bilang Jika Begini Secara Tebang Pohon pisang Ajar Bapakku Pada saat Itu Fypi Berapa Berapa Ada Kayaknya Satu Em Lebih Menurutku Wow Sekali Selama Ini Biar Seribu Menonton Susah Jadi Apa Komen-komen Orang Menebang Pisang Ada Ada Bilang Disitu Calung Isteri Daman Ada Yang Bilang Salah Caranya Tebang Pohon pisang Karena Ditebang Semuanya Banyak Ada Negatif Ada Positif Terkadang Memang Itu Kayak Buat Conten Ada Dibilang Comment Head Ada Comment Positif Jadi Ceritanya Ini Awal Mulat Ini Kenal TikTok Kayak Kita Tim Scroll Lagi saja Nonton Atau Download Langsung Buat Konten Bagaimana Saya Dulu Download Disaat Lagi Ada Data Atau Di rumah Orang Yang Ada Wifi Jadi Tapi Sekarang Tidak Bergantung Ada Orang Wifi Bisa Beli Data Tersendiri Lah Pokoknya Ada Aplikasiku Itu Kalau Lagi Ada Aku Langsung Hapus Aplikasi TikTok Karena Bilang Kato Sudah Sadar Kalau Ada Sedikit Lagi Masuk Di Aplikasi TikTok Langsung Habis Tidak Sadar Lagi Jadi Lebih Baik Keluar Tapi Pada Saat Betul Betul Banyak Yang Suka Konten Kudi TikTok Disitu Korbang Kabel Data Segala Macam Isi Kota Berapa Kenapa Cepat Sali Habis Sudah Sadar Dulu Susah Sali Tapi Memang Itu Kota Kota Berapa Gb Kita Pakai Kita Daerah Mana Disitu Papalang Lancar Jaringan Atau Bagaimana Alhamdulillah Lancar Jadi Jadi Kayak Pas Itu Viral Anuta Viuta Yang Satu Juta Penonton Yang Terbang Pisang Langsung Berapa Nek Flowers Langsung Dari 27 Saya ingat Sekali Awalnya Dari 27 Orang 27 Sampai Langsung 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 Angka 4 Seribu Lebih Langsung Ternyata Langsung Meningkat Seperti Ini Cobalah Buat Lagi Sesuatu Yang Yang Rame Yang Rame Sesuatu Yang Dikebun Langsung Kian Lagi Banyak Yang Rame Begitu Nonton Lagi Sering Sering Buat Cepak Naik Alhasil Kapan Masuk Endorse Begitu Alhamdulillah Ada Jadi Kayak Sembar Ini Sekarang Itu Kuliat Konten Konten TikTok Dominan Menjual Begitu Menjual Itu Jadi Kita Punya Usaha Juga Jadi Kegiatan Sekarang Usaha Sambil Kuliah Sambil Buat Konten Tapi Dominan Mana Itu Yang Kita Kerjakan Lebih Ke Konten Sebenarnya Itu Kegiatanku Yang Jualan Saya Apa Dibilang Buat Konten Juga Itu Jualan Biasa Biasa Itu Jualan Ini Mau Jika Buat Konten Jualan Bagaimana Kita Bagaimana Kita Rasa Banyak Followers Alhamdulillah Sekali Alhamdulillah Sekali Alhamdulillah Sekali Karena Dimana Itu Aplikasi Yang Kusang 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 Jadi berdampak Memang Di dunia Usaha Tak Dengan Tik Tok Berdampak Itu Contoh Ini Tik Tok Pengenalan Dengan Usaha Tak Berdampak Jadi Banyak Orang Gara Gara Lihat Kusang Lari Suma Belanja Dijualan Tak Alhamdulillah Dari Tik Tok J Semua Penonton Penonton Ku Datang Beli Suma Walaupun Jauh Sekali Jaraknya Datang Juga Betul Betul Jadi Kalau Misalnya Diusaha Apa Apa Memang Dijual Disitu Eh Karena Saya Suka Masak Masak Apa Apa Masakan Yang Saya Tahu Buat Saya Jual Tergantung Suma Goreng Sering Tanyakan Orang Jadi Suma Goreng Saya Jual Setiap Hari Jadi Kalau Dibilang Nasi Kuning Nasi Campur Atau Kue Segala Macam Ode Ode Itu Itu Pesanan Jadi Saya Lakukan Di Saat Waktu Libur Kuliah Yang Ikut Sumbang Jumat Berkah Kutanya Orang Mau Kulakukan Hari Jumat Atau Sembarang Hari Hari Libur Sembarang Mode Hari Apa Kita Bisa Jadi Sambil Itu Sama Apa Ini Saya Penasaran Ini Dengan Bagaimana Cara Membagi Waktu Itu Dengan Kuliah Dengan Usaha Tak Ya Sebenarnya Tidak Anus Kali Ji Karena Apa Yang Saya Terima Sebenarnya Saya Setujui Dari Di Luar Sana Itu Kufikir Fikir Memang Tidak Terima Terima Ke Asal Asalan Jadi Kusepakati Dulu Tidak Berlaku Kulakukan Kulakukan Pada Saat Ini Jadi Orangnya Tidak Harus Kulakukan Pada Saat Hari Jumat Tidak Terima Karena Terdesak Di Itu Jadi Saya Lakukan Pada Saat Saya Bisa Jadi Ada Memang Satunya Saya Bisa Tapi Sebanyak Jujuk Kutola Karena Memang Tidak Bisa Kalau Terlalu Full Tapi Jadi Kan Ini Kita Kalau Mau Dibilang Content Kreator Sebelumnya Sekarang Akun Pertamaku Kalau Tidak Salah 597 597 Jadi Kita Punya Tiga Akun Atau Akun Yang Kedua Ini Mana Aktif Aktif Semua Dan Akun Berapa 3 3 80 80 Siapa Si Jadi Ini Kan Kita Tujuan Tana Kuliah Jadi Yang Jaga Usaha Hatta Dimamujuh Orangtuaku Orangtuaku Sebelumnya Berapa Bersaudara 6 Bersaudara Saya Terakhir Anak Terakhir Bungsu Berarti Tapi Kenapa Tidak Pernah Berpikiran Buka Maka Saja Usaha Di Makassar Menetap Maka Di Makassar Tidak Karena Memang Tidak Mau Tinggal Keng Orangtu Aku Apalagi Anak Bungsu Kenapa Ada Ada Kek Kek Ya Kayak Saya Juga Suka Suka Di Kampung Tidak Suka Terlalu Rame Sedikit Introvert Susah Berbaur Sama Orang Contennya Kaya Humble Humble Kaya Gampang Akrab Sama Orang Gampang Akrab Gampang Hanya Saya Pada Saat Itu Tok Pada Saat Akrab Akrab Begini Tapi Mungkin Satu Bulan Itu Sudah Komunikasi Lagi Apalagi Kalau Bukan Dia Yang Anu Mendekat Ya Karena Saya Tidak Anuka Tidak Mepet Mepet Sekali Sebagai Teman Oh Tipikal Orang Kayak Ya Kalau Misalnya Ngomong Sudah Mih Cuek Gila Saya Tidak Mengikut Sama Orang Saya Jalan Dengan Sesuai Jalan Kus Sendiri Asik Apa Belang Apakah Keuntungan Kuk Berteman Sama Kau Masa Datang Kuk Membutuhkan Pak Gak Kira Begitu Kan Biasa Dibilang Ada Teman Factor Ada Teman VK Oke Membahas Tentang Konten Kreator Apa Pendapat Orang Tua Tak Pas Viral Eh Awal Awalnya Buat Konten Itu Tidak Disetujui Tidak Di Respon Baik Sama Bapak Aku Terkhusus Bapak Aku Karena Tanggapannya Itu Apa Yang Kulakukan Itu Kayak Sesia Ji Kayak Bilang Kayak Kayak Tanggapannya Itu Kayak Orang Gila Mungkin Dia Sampai Marah Tapi Saya Bilan Tok Indah Ji Nanti Ini Ada Hasilnya Tapi Susah Jelaskan Pada Saat Itu Karena Saya Tidak Terlalu Paham Apa Itu TikTok Tapi Apa Sampaikan Diluar Sana Orang Itu Nanti Itu Kalau Sudah Banyak Followers Sudah Menghasilkan Uang Jadi Itu Saya Jelaskan Sama Orang Tuaku Tapi Pada Saat Dapat Maka Endorse Pertama Disitu Mi Bilang Ini Hasilnya Saya Keluar Terus Setiap Keluar Tengah Tengah Hari Jalan Jalan Ke Sawah Segala Macam Pergi Pompong Pisang Dari Mana Ini Uang Langsung Kudang Dari Endorsenya Orang Dia Suruh K Promosikan Barangnya Lewat Akunku Yang Selama Ini Saya Buat Video Disitu Oh Begitukah Caranya Dapat Uang Disitu Langsung Belang Iya Dan Pada Saat Itu Juga Kan Saya Sendiri Buat Video Disitu Menjau Orang Tuaku Yang Respon Sekali Kak Jadi Dia Video Kan Sampai Sekarang Alhamdulillah Jadi Kayak Ini Orang Tua Support Pokoknya Sekarang Itu Eh Apa Yang Saya Lakukan Itu Terkadang Memang Itu Jangan Lihat Dulu Awalnya Pasti Itu Butuh Proses Untuk Sukses Iya Betul Sekali Nah Berhubung Ini Banyak Orang Yang Berpikir Bilang Bagaimana Caranya Viral Terkadang Itu Orang Bagus Karyanya Tapi Sedikit View Kita Giliran Abel Saya Niat Awal Apa Ini Tapi Niat Banyak Langsung Penonton Bagaimana Sistem Itu Kenapa Bisa Viral Apakah Adakah Tips And Trick Ya Kalau Menurut Saya Tuh Tidak Ada Hanya Lakukan Mix Saja Sesuai Dengan Apa Yang Kita Mau Lakukan Kalau Harap Fyp Atau Raminya Itu Jangan Mie Dulu Kalau Awal Awal Lakukan Mix Yang Terbaik Fyp Tidak Fyp Itu Bonus Urusan Belakang Tapi Pasti Viral Banyak Orang Misalnya Foto Sama Kita Apakah Alhamdulillah Banyak Sebanyak Apa Tidak Tau Mie Juga Itu Berapa Orang Foto Sama Ada Kaya Merasa Banyak Alhamdulillah Terkenal Begitu Saya Kalau Begitu Pasti Ada Namanya Manusia Hanya Aku Fikir Tidak Sampai Kagum Sekali Kugumi Diri Sekali Hanya Anu Masih Masih Yakin Masih Banyak Sekali Orang Orang Lebih 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 Saya Belumpi Belumpi Apanya Saya Tapi Adalah Niat Untuk Menjadi Memang Conten Kreator Memang Menerus Menerus Ada Niatku Untuk Lebih Besar Nanti Suatu Nanti Jadi Kalau Misalnya Anggap Kampus Ada Kenal Alhamdulillah Kalau Kampus Kampus Orang Contoh Anggap Lain Di Kampus Minta Foto Tadi Maghrib Maghrib Ada Tadi Maghrib Baru Dari Beli Sayur Terus Itu Membersihkan Sayur Di Tempat Parkir Langsung Tiba-tiba Ada Muka Minta Foto Kalau Saya Belang Ditunggu Sampai Selesai Tunggu Memang Sebelumnya Dimana Kuliah Saya Di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar Fakultas Olahraga Fakultas Olahraga Semester Semester 5 Jadi Kalau Misalnya Tidak Kegiatan Kampus Di Makassar Iya Jadi Ini Maghrib Susah Sekali Dapat Orang Teman Teman Jadi Nasuh Saya Calling Maghrib Jadi Ceritain Begini Pertama Ini Saya Panggil Di Podcast Maghrib Jadi Saya Gabung Di Live Teman Teman Dia Sementara Senam Jadi Saya Comment Kamh Bisa Saya Undang Di Podcast Dia Tidak Respon Teman Tidak Respon Ada Pertama Yang lain Dia Bilang Begini Kamh Balis Kita Komen Iksan Alhasil Baru Kita Lihat Kita Respon Saya DM Alhasil Bertukar Tukar Saya Minta Whatsapp Di Pasti Bilang Ini Perstem Perstem Tepuk Kecin Atau Bagaimana Kedua Kalinya Kedua Kalinya Pertama Dimana Pertama Di Sulawesi Barat Sulawesi Barat Di Mamuju Kayak Begini Juga Tidak Dia Lebih Biasa Biasa Saja Biasa Biasa Saja Bagaimana Itu Konsep Biasa Biasa Saja Ini Kodong Lengkap Tapi Hos Nga Aduh Parah Sih Nah Kuliat Konten Sekarang Kayak Sering Memasak Memang Itu Hobi Atau Bagaimana Kalau Memasak Kebutuhanku Menurutku Kalau Dibilang Hobi Olahraga Hobi Olahraga Dan Kebutuhan Memasak Menjual Kebutuhanku Kebutuhanku Karena Jualan Terus Mau Kemakan Suka Buat Sesuatu Yang Lagi Lagi Apa Dik Yang Unik Unik Makanan Yang Unik Jadi Kupelajari Disitu Suka Memasak Belajar Dimana Itu Di Resep Apa Itu Yang Resep Apa Label Di DBM DBM Dia Pake Corong Merah Kan TPDW Pasti Banyak Ini Penonton Penasaran Magma Apa Apa Kita Jual Banyak Contohnya Salah Satunya Somegoreng 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 Kenapa Misal Memilih Somegoreng Somegoreng Memang Makanan Kesukaanku Makanan Kesukaan Dan Belajar Itu Buat Buat Untuk Kita Sendiri Judul Pertama Awalnya Buat Hanya Untuk Dimakan Karena Somegoreng Itu Pas Di Kampung Koto Jarang Sekali Yang Jual Terus Mahal 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 Karena Dia Tipenya Sosis Dipotong Dipotong Tipis Jadi Saya Belajar Buat Sosis Terus Saya Buat Ukuranku Yang Tebal Alah Hasil Menjual Di Hasil Di Situ Awalnya Jual Di Facebook Sebelum Ada Sebelum Pirat Di Tiktok Saya Dari SMK SMK Menjual Memang Jadi Ini Menurutku Nah Yang Mana Berdampak Ini Tiktok Peki Atau Facebook Dulu Berdampak Penjualan Ini Meningkat Di Tiktok Banyak Sekali Alhamdulillah Di Facebook Itu Betul Saya Yang Terserah Apa Yang Butuhkan Di Orang Di Tiktok Lagi Rami Baju Saya Usaha Siapa Yang Butuh Bantu Untuk Jual Baju Saya Jual Baju Kalau Lagi Rame Rame Apa Apa Ubi Saya Pergi Ambil Ubi Kebum Saya Jual Di Facebook Pokoknya Apa Yang Butuhkan Di Facebook Itu Saya Jual Tapi Sekarang Kalau Di Tiktok Pembeli 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 Cari Ini Pokoknya Ini Miku Jual Jadi Kau Yang Harus Datangi Contoh Ini Kita Pengusaha Content Creator Juga Mungkin Dikenal Sebagai Apakah Sebenarnya Dikenal Sebagai Magma Magma Contoh Oh Itu Magma Yang Pengusaha Mudah Oh Itu Magma Yang Content Creator Saya Maunya Dikenal Dengan Mungkin Ya Content Creator Yang Tidak Melakukan Content Yang Menjatuhkan Orang Atau Lebih Melakukan Content Content Positif Bagaimana Itu Content Positive Content Content Positive Itu Content Content Yang Bermanfaat Yang Bermanfaat Terus Ya Itu Mih Tidak Mesti Menjatuhkan Harga Diri Untuk Dikenal Sama Orang Jadi Mau Dikenal Sebagai Magma Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain Dik Tapi Sekarang Lebih Aktif Dimana Kik Di TikTok Instagram Di TikTok Dan Kurasa Ini TikTok Wah Memen Di Salah Satu Aplikasi Nomor Satu Di Juni Ya Di Mantap Oke Magma Apa Dream Takah Apa Itu Mimpi Cita Cita Salah Satu Yang Diinginkan Begitu Dari Hal Kecil Dulu Hal Yang Besar Apa Dream Impian Impianku Itu Pastinya Membahagiakan Orang Tua Dengan Dengan Harapan Itu Kayak Ya Ini Berkembang Di TikTok Melakukan Kayak Usaha Yang Bisalah Untuk Menghidupi Nanti Kedepannya Ini Impian Kecil Atau Besar Ini Impian Apa Impian 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 Kulah Impian Kulah Masuk Bukan Impian Besarnya Sekalig Kalau Definisi Sukses Untuk Magma Apa Menurutnya Definisi Sukses 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 Itu Pada Saat Apa Sukses Itu Pada Saat Kita Bermanfaat Untuk Orang Banyak Buat Apa Terkenal Kesana Kesini Tapi Kalau Tidak Untung Untungnya Ternilai Buruk Di Luar Sana Dikalino Semua Tapi Magma Pernah Merasa Juno Menjadi Content Creator Menjadi Content Creator Berhenti Menjadi TikToker Tidak Semangat Terus Semangat 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 Karena Orang Orang Di Luar Sana Support Yang Sangat Luar Biasa Terus Saya Juga Bisa Bagaimana Bisa Beli Sesuatu Dengan Bisa Kasih Uang Orang Tua Aku Dari TikTok Apa Apa Yang sulit Dapat Dari TikTok Banyak Salah Satunya Ya Kayak Bisa Beli HP Yang Baru Rusak HP Apa Rusak 12 iPhone 12 Jadi Sekarang Pake HP Apa Konten Nah Galirepon Boleh lah Masuk Di Magma Tapi Komentar Netizen Komentarnya Komentarnya Orang-orang Positif Atau Negatif Alhamdulillah Selama Buat Video Alhamdulillah Banyak Positif Walaupun Banyak Sekali Negatif Tapi Saya Lebih Bersyukur Karena Ada Yang Positif Itu Mungkin Berhenti Buat Video Negatif Semua Semua Tapi Terkadang Kita Pikir Kan Contoh Ada Temanku Barusan Komentar Negatif Dia Bersihku Sama Haters Kayak Masa Mungkin Dibatasi Kebahagiaan Dengan Haters Saya Betul Betul Kayak Apa Ya Pernah Sih Kayak Belang Betul Dengan Dengan Kata-katanya Netizen Pada Saat Ada Waktu Waktu Yang Itu Soma Katanya Itu Soma Eku Katanya Bukan Pertama Kali Saya Buat Dan Saya Pada Saat Itu Masalah Ada Masalah Pada Saat Itu Masalah Bahas Soma Ada Awal Masalah Ada Juga Temanku Di Kampung Itu Buat Itu Jadi Orang Itu Tanggapannya Saya Itu Permasalahkan Dengan Dia Menjual Jualan Yang Sama Dengan Saya Kompetitor Ceritanya Bersaing Dianggap Persaingan Itu Dia Tanggapannya Orang Orang Di Selatan Seperti Itu Tapi Sebenarnya Bukan Saya Mengindar Dengan Dia Karena Memang Saya Kurang Nyaman Orang Terus Ada Sesuatu Yang Bisa Kuceritakan Sama Orang Karena Ya Begitulah Seseorang Dipercayalah Tidak Ada Keburukannya Orang Tidak Mungkin Saya Cerita Pokoknya Cerita Kesama Orang Jadi Pada Saat Tidak Cerita Itu Keburukannya Justru Orang Bertanggapan Negatif Sama Saya Jadi Dia Lemparkan Masalah Itu Sesuatu Yang Tidak Bukan Jadi Masalah Seperti Somen Yang Permasalahkan Padahal Tidak Bukan Sama Sekali Masalah Somen Jadi Sudah Tidak Karena Mungkin Tidak Mau Mak Cari Koblox Semu Juga Akun Akun Kalau Misalnya Ada Comment Hater Kita Blok Satu Koblox Satu Jadi Yang Hanya Bermasalah Seperti Itu Tidak Mau Terlalu Lading Begitu Semakin Lebar Luas Kalau Selading Betul Betul Oke Berupun Tadi Bilang Semangat Itu Dari Komentar Tuh Penonton Tentak Tidak Semangat Dari Pasangan Pasangan Kalau Pasangan Menurutku Saya Pada Saat Ini Tidak Fokus Ke Pasangan Atau Pacar Sebagai Macam Tepernah Pacaran Tidak 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 Terakhir Pacaran SMA SMA Dimamuju Berarti SMK Oh Magma Ini SM SD SMP SMK Dimamuju Semua Dekat Dekat rumah Iya Alhamdulillah Dekat Dekat SMK Itu Sekitar Tiga Kilo Lebih Tiga Kilo Lebih Dari Rumah Pada Saat Itu Keseringan Jalan Tapi Ada Anak KKN Dari Kampus Sekarang Yang Saya Tempati Itu Dia Belikan Sepeda Pada Saat Itu Saya Ketua Osis Takutnya Lambat Selalu Datang Ke Sekolah Jadi Pada Saat Itu Dihadiahkan Sepeda Supaya Lampat Tapi Alhasil Lambat Juga Tidak Oh Kalau Itu Lambat Mbak Guys Tidak Jika Memang Pada Saat Itu Tidak Ada Kementik Tong Pukul Sekolah Alhasil Dapat Milah Biasiswa Untuk Kuliah Di UNMD Handal Memak Oke Tadi Seperti Itu Lari Dari Pembahasan Nanu Tadi Hubungan Asmara Ceritanya Jadi Masih Sama Sekarang Tidak Kenapa Bisa Eh Belum Tidak Tau Pastinya Saya Masuk Kuliah Itu Awal Masuk Kuliah Itu Kayaknya Masih Apa Dekat Di situ Tapi Pernah Putus Jadi Ceritanya Balikan Toh Balikan Tapi Balikan Kuk Disitu Hanya Daku Publiskan Bagaimana Sekali Kan Awalnya Memang Dipublish Terus Saya Tidak Dia Iya Oh Dia Iya Kenapa Bisa Tidak Karena Ada Sekarang Sedangkan Magma Ini Belum Move On Tidak Karena Sekarang Saya Betul-betul Tidak Mau Kayak Kasih Cabang-cabang Kipemikiran Ya Betul Menjalin Hubungan Tidak Mau Tidak 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 Untuk Kasih Bagus Kipas Adepanku Betul Sekali Jangan Sampai Narendahkan Kila-kila Kita Betul Sekali Tapi Sekarang Jadi Selain Itu Tadi Komentar Penonton Apalagi Alasan Orang Tua Semangat Orang Tuaku Itu Kayak Palingan Bilang Lakukan Saja Yang Terbaik Menurut Yang Terbaik Apapun Itu Anggapannya Orang Di Luar Sana Jangan Terlalu Menghiraukan Hati-hati Juga Di Kotanya Orang Apalagi Kamu Kau Sendiri Apapun Melakukan Itu Sendiri Kami Kami Sebagai Orang Tua Hanya Pasti Doakan Jiki Saja Apalagi Kita Kan Tidak Terpelajar Itu Kita Terus Kuingat Kita Orang Tua Tidak Terpelajar Jadi Berharap Kita Kamu-kamu Mami Yang Bagaimana Tau Perbedaannya Mana Baik Yang Tidak Mana Buruk Jadi Pokoknya Hati-hati Misalnya Di kotanya Orang Kita Berharap Bawa Kau Ilmu Yang Banyak Sampai Di kampung Jadi Itu Kenalan Keluarga Tidak Terabat Tidak Sama Sekali Awalnya Saya Sampai Ke Makassar Itu Tinggal Jadi Rumah Orang Itu Orang Saya Kenal Di Saya Satu Kamar Pas Di Banda Aceh Di Banda Oper Ke Banda Aceh Juga Pernah Olimpia ODSN Tingkat Nasional Buruk Tangkis Ini Magma Salah Satu Tiktokers Pengusaha Dan Orang-orang Yang Berprestasi Masya Allah Jadi Tinggal Di rumahnya Orang Itu Pun Orang Yang Kaya Dua hari Sama Di Banda Aceh Pada Saat Itu Sempat Dibilang Nanti Kalau Lulus Kamat Mau Lanjut Dimana Langsung Gue Bilang Ceritanya Saya Lanjut Olahraga Tapi Di Solusi Barat Tidak Olahraga Dia Bilang Disitu Lanjut Di Solusi Selatan Saja Nanti Tinggal Langsung Sabilah Kepalingan Ini Kata-kata Selesailah Pada saat Kita Tidak Bertemu Lagi Jadi Disitu Saya Didukung Sama Anak KKN Pada Saat Itu Untuk Lanjutkan Kuliah Dapat Beasiswa Sampai Ke Makassar Tapi Anak KKN Pada Saat Saya Lulus Hilang Di Semua Saya Datang Sendiri Numpang Di Mobil Orang Pada Saat Itu Itu Yang Kutukun Numpang Mobil Terbongkar Rumahnya Jadikan Kos-kosan Ya Saya Disitu Malam Tinggal Di Rumah Tantainya Terus Malam Itu Malam Tinggal Juga Dua Kali Untuk Dimah Tantainya Dipanggil Sama Anak KKN Yang Masih Ada Di Asrama Pada Satri Pada Saat Itu Ada Di Asrama Pindrang Disitu Dipanggil Kepada Saat Itu Belang Kesini Jalan Jalan Menginap Satu Malam Ya Kebetulan Tempatku Kesana Di Asrama Pindrang Satu Malam Satu Malam Story Dilihat Sama Yang Yang Di Ace Kenapa Magma Di Makassar Jalan Jalan Kesini Ya Saya Itu Ya Pas Itu Ya Belang Oh Kebetulan Lagi Tempat Kesana Mak Cerita Yang Sebenarnya Terjadi Disitu Tinggal Disini Seterusnya Satu Bulankah Disana Itu Baruka Cari Kos Ada Kos Kenapa Kita Hubungi Memang Pas Sebelum Kulian Saya Lupa Jadi Memang Perjalanannya Itu Awalnya Memang Ada Niat Memang Kuliah Niat Sekali Memang Menuntut Ilmu Adi Hadis Tolabul Ilmu Farid Alak Kulil Muslim Menuntut Ilmu Wajib Bagi Kamu Laki Laki Dan Perempuan Masya Allah Masya Allah Nah Awalnya Tukas Dimana Kan Sudah Tinggal Rumai Bandar Aceh Baru Dimana Saya Pergi Kos Di Cilalang Cilalang Depannya Kampus Olahragaku Fakultas Olahraga Berapa Bulan Disana Sekitar Lama Tinggal Disana Lama Baru Langsung Ke Ini Rumah Yang Tadi Bukan Saya Pindah Lagi Ke Banta Banta Disitu Kita Dapat Offline Kan Ini Covid Pindah Aku Dapat Offline Memang Pada Saat Masuk Itu Satu Semester G Offline Online Terus Itu Dipanggil Miki Untuk Offline Ada Beberapa Kali Pertemuan Yang Offline Terus Ada Juga Online Jadi Disitu Harus Kita Makassar Walaupun Satu Kali Pertemuan Dalam Satu Minggu Nah Pasti Banyak Sekarang Contoh Di Titik Ini Pasti Banyak Banyak Bagaimana Tanggapan Itu Tanggapanku Diluar Sana Terserah Orang Mau Bicara Bagaimana Yang Pastinya Saya Tidak Pernah Berubah Dan Begini Terus Mungkin Orang Yang Tidak Kenal Yang Bertanggapan Seperti Itu Contoh Burumpi Aku Kenal Baik Inilah Yang Penilai Dari Cover Coba Kekenalan Sama Saya Lama Lama Coba Bagaimana Pasti Nyaman Nyaman Pasti Nah Oke Magma Keresahanmu Sekarang Ini Apakah Keresahanku Takut Kaya Berubah Pola Fikirku Suatu Saat Nanti Kayak Ketakutan Minat Makassar Contoh Terpengaruh Dari Lingkungan Lingkungan Sekitarnya Ya Takut Seperti Itu Terus Takut Kak Juga Nanti Terlalu Anu Di luar Sana Kata Kata Yang Bagaimana Di Sekarang Tidak Mau Kacinta Segala Macam Tapi Takutku Suatu Saat Nanti Kalau Berubah Berubah Kacara Follow Fikirku Kan Tadi Tadi Nih Siapa Namanya Nggak Bisa Sebut Nama Tapi Move on Apa Rasanya Putus Kemarin Memang Saya Disitu Tidak Ada Masalah Bagaimana Hanya Memang Berfikiran Disitu Kuliah Terus Jauh Maka Dari Dia Terus Harus Betul Fokus Untuk Kuliah Dan Disitu Juga Tidak Ada Untung Untung Menurutku Pacaran Kayak Habis Habis Waktu Dia Tidak Kuliah Jadi SMK Ini Ketua Osis Dia Apa Wakil Ketua Osis Dia Pada Saat Itu Karena Apa Dia Kayaknya Dia Anu Sempat Jadi Sekretaris Jadi Kalau Kuliat Ini Mak Mato Kan Ini Kita Orang Berprestasi Jadi Cari Kayak Pasangan Yang Berprestasi Juga Gampang Tidak Karena Memang Dia Kayak Dulu Kepacaran Karena Salud Kenapa Ada Orang Laki-laki Yang Saya Kan Dari Seperti Begini Dulu Saya Itu Rambutku Kayak Itu Rambutku Pendek Hitam Angkat Pisang Pergi Ambil Makanan Kambing Ambil Makan Sabe Pokoknya Saya Lakukan Semua Panjak Kelapa Bisa Pokoknya Tombo Ini Panjak Kelapa Apa Begitu Jadi Panjak Kelapanya Orang Masa Dibar itu Berapa Lari Bukan Kelapanya Yang Dianu Bukan Kelapanya Yang Di Ambil Kelapa Masih Terlalu Tinggi Jadi Itu Dimakan Tinggi Tinggi Dimakan Sama Apa Itu Hewan Di Atas Pucuknya Kalau Sudah Pucuknya Dimakan Sudah Mati Kelapa Jadi Ditambahkan Dikasihkan Racun Disitu Jadi Dibayar Untuk Kelapa Berapa Dikasihkan 3001 Pohon Saya Seumur hidup Bapa Tidak pernah Kealami Banyak Pohong Tidak Karena Itu Beberapa Kali Didapat Mudahannya Jadi Ini Heran Kenapa Ada Cowok Yang Suka Karena Begini K Ganteng 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 Dia Oke Dia Bagaimana Caranya Tembak Magma Bagaimana In the Toko Itu Dulu Banyak Kali Itu Banyak Kali Begitu Jadi Perjuanganku Perjuangan Sahabat Ceritanya Dia Atlet Volley Atlet Volley Kita Atlet Tapi Dia Juga Saya Dekat Disitu Pada Saat Pendaftar Pemilihan Pas Kibraka Saya Ikut Pas Kibraka Disitu Dia Ikut Disitu Milah Disitu Dekat Kide Jadi Apa Hal Yang Terromantis Menurut 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 Baper Tola Apa Romantis Romantis Ya Kayak Romantisnya Itu Ya Mungkin Tukaran Kado Enggak Saya Tidak 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 Romantis Sama Laki Laki Dia Dia Yang Kasihkan Hadiah Segala Macam Apa Hal Hadiah Yang Bisa Dilupa Dari Dia Penasaran Apa Inisial Nama Pertamanya Huruf Pertama Namanya Jami Disebut Dika Bukan Jir Bukan Jir Jangan 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 Jir Sekarang Itu Marek R Itu Bukan Jir Bukan Kira R Oke Pernah Pasti Dengar R Apa Sekarang R Berat Itu Sanggup Bahasi Itu Oke Mak Mak Kan Tadi Bilang Kok Lebih Ganteng Pacarmu To Iya Bagaimana Memang Tipe-tipe Pasangan Tipe-tipe Orang Tipenya Yang berharap Ini Tinggi Tinggi Sekali Mungkin 180an 180an Terus Tipe-tipe Tipe-tipe Tergantung seorang di luar sana mau tanggapannya bagaimana Tentang saya Tentang saya Tentang saya secantik Tidak 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 Berharap Jika Tipe-tipe 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 Orang Pake Behel Begit Tipe-tipe Target Nikah Tadakah Saya mau nikah Di umur Segini Pada saat ini Tidak Karena Masih banyak Tujuanku Yang Tidak Tahu Kapan Pih Bisa Keluruan Masih Banyak Planning Yang Belum Tercapai Masih Banyak Plain Salah Satunya Itu Apa Plain Yang Belum Tercapai Sekarang Tujuanku Sebelum Lanjut Lanjut S2 Saya Mau Buat Gor Tempat Latihannya Anak Anak Yang Di Kampung Salah Satu Dream Itu Bilang Mito Ya Baru Gor Untuk Latihannya Anak Anak Di Kampung Ya Kalau Sudah Tercapai Itu Dan Bisa Lanjut Kuliah S2 Aku Tidak Kemungkinan Besar Kalau Bagus Kehidupan Ini Memang Membar Antusias Kuliah Sebenarnya Cita-citanya Mau jadi Guru Atau Apa Saya Cita-citaku Dulu Jadi Atlet Hanya Terhambat Dari Anunya Fasilitasnya Di Kampung Tidak Pelosok Banyak Kampung Pelosok Banget Pelosok Banget Pelosok Banget Berapa Jaraknya Dari Kota Berapa Kilo Sekitaran 50 Kilo Tapi Sekitaran Satu Jam Lebih Tapi Ada Jaringan Ada Jaringan Hanya Disitu Kalau Dibilang Anak-anak Apalagi Bulu Tangkis Jarang Sekali Bila Gor Atau Lapangan Bulu Tangkis Masih Gor Itu Baru 22 Di Kampung Dan Saya Perempuan Sampai Sekarang Dari Dulu Sampai Sekarang Kayak Saya Yang Sering Pergi Main Buru Tangkis Tidak Ada Contoh Aku Anggap Ini Kalau Ada Jadwal Buru Tangkis Mau Sekali Oke Boleh Oke Malam Selasa Kita Main Buru Tangkis Malam Selasa Sudah Maghrib Oke Jadi Buat Nanti Ada In My Life Oke Siap Oke Saya Membahas Keluarga Ini Oke Enam Bersaudara Tadi Berapa Laki Laki Anak Pertama Laki Laki Selebihnya Perempuan Lima Perempuan Lima Sudah Sama Merit Kakakku Yang Sebelum Saya Berdua Belum Berdua Belum Perempuan Jadi Anak Pertama Laki Laki Tapi Itu Tadi Kupil Mak Kalo Mau Belang Ada Dibilang Aja Dikerjasama Di Makassar Tidak Bisa Tinggal Orang Tadi Begitu Itu Apa Rasan Orang Tua Eh Iya Kak Magma Eh Kak Magma Pernah Kaya Berada Di Posisi Terpuruk Direndahkan Begitu Terpuruk Direndahkan Eh Pernah Berada Betul Betul Itu Merasa Tidak Dibutuhkan Di Tempat Itu Kayak Bilang Kak Percuma Di Disini Kalo Begini Keadaannya Dan Disitu Ya Apa Yang Terjadi Jadi Kayak Kan Pada Saat Ini Kan Banyak Jadi Dibilang Bantu Bantu Angkat Begitu Apalagi Kan Kehidupanku Dulu Nggak Nggak Sekayak Saya Begini Sekarang Sekarang Nggak Ada Ada Tunggi Penghasilan Begitu Dapatkan Real Dari Tik Tok Seolah Macam Dulu Betul Betul Tidak Ada Sekali Iya Orang Tua Kerjaan Orang Tua Aku Itu Dibilang Menanam Padi Tapi Untuk Dimakan Itu Pun Kalau Mau Dijual Jarang Pembeli Beras Di Kampung Jadi Untuk Dimakan Saja Jadi Kalau Tidak Ada Pembeli Ikan Segala Macam Ya Makan Sayuran Ditumis Jadi Itu Pada Saat Itu Terpuruk Sekali Karena Banyak Orang Di Luar Sana Geger Sekali Dapat Ke Bantuan Ini 500 Dapat Beras 10 Kilo Disitu Mulai Bertanya Tanya Sama Rantu Aku Kamu Tidak Dapat Sama Mama Langsung Belang Tidak Dapat Kita Karena Mungkin Nanggep Orang Kaya Dua Sana Tidak Boleh Begitu Harus Ditanya Anu Harus Ditanya Ini Siapa Yang Urus Belang Pastinya Orang Disini Juga Siapa Palingan Pak Desa Pak Dusun Langsung Kup Ya Oke Saya Pergi Pak Dusun Pada Saya Tanya Katanya Sudah Sudah Di Daftar Namanya Bapak Ku Tapi Akan Diusulkan Ke Tahap Kedua Tunggu Beberapa Bulan Selesai Tahap Pertama Pembagiannya Tahap Kedua Juga Tidak Keluar Namanya Orang Tua Bapaku Jadi Ini Alhasil Kita Datang Ini Saya Datang Disitu Kayak Merasa Dibohongi Begitu Kayak Merasa Dipermainkan Kenapa Langsung Belang Saya Datang Baik Disitu Langsung Belang Kenapa Ini Namanya Bapak Aku Keluar Saya Dengar Tahap Kedua Sudah Keluar Kenapa Orang Tua Aku Belum Dapat Ini Kan Orang Tua Ini Kan Bantuan Semua Bantuan COVID Ini Semua Layak Untuk Dapat Dan Apalagi PNS Dengan Orang Apalagi Syarat-syaratnya Yang Bapak Sampaikan Itu PNS Tidak Bisa Dapat Guru Kenapa Bapak Aku Bukan PNS Bukan Guru Tidak Penghasilannya Menetap Dan Alhamdulillah Dibilang Rumah Batu Bukan Juga Kenapa Dan Jujur Pada Saat Itu Pada Saat Itu Dia Laporkan Namanya Di Tahap Kedua Tapi Dikeluarkan Saya Tanya Siapa Yang Keluarkan Eh Bila Eh Pada Saat Itu Karena Saya Betul Betul Tidak Mau Berbelit Belit Siapa Yang Keluarkan Disitu Dia Bilang Eh Pak Desanya Sendiri Pada Saat Itu Kan Saya Akrab Sama Anak Pak Desa Saya Bilang Seperti Ini Saya Cek Pada Saat Itu Saya Dari Pak Dusun Tanya Seperti Ini Dan Tatanya Itu Terus Eh Tidak Tau Sistemnya Itu Betul Betul Dipermainkan Pekerja Sama Begitu Saya Dilempar Kesana Kesini Untuk Bertanya Lapor Niki Terus Itu Masa Begitu Pokoknya Dilempar Lempar Ya Disitu Bilang Kak Hal Yang Salah Ini Lakukan Apalagi Pada Saat Itu Betul Betul Kuingat Nabilang Eh Anu Eh Dikeluarkan Karena Saya Bisa Tangkap Saya Bisa Tangkap Apa Maksud Dari Kata Katanya Karena Beda Pilihan Oh Salah Ini Lakukan Ini Salah Ini Lakukan Kaya Bilang Politik Sekali Begitu Dengan Bedanya Pilihan Kita Asingkan Sebagai Masyarakat Sebagai Anu Disini Desa Di Desa Oh Pergi Melapor Di Desa Disitu Terpuru Kaya Percuma Disini Di Desa Nangis Nangis Kaya Lapor Mika Anu Mau Cari Tempat Yang Gini Lapor Anu Tidak 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 Cocok Ini Desa Tidak Cocok Nah Bila Bitu Orang Eh Jangan Minat Jangan Tidak Tidak Ada Itu Gunanya Dilapor Karena Tidak Memang Artinya Percuma Nanti Hilang Biasa Suamu Berdampak Nanti Takutnya Jadi Apa Pokoknya Harus Ini Berusaha Pribadi Iya Jadi Disitu Betul Menggebu Bergebu Bilang Kau Tentu Aku Mangkat Dibiarkan Ini Kalau Dibiarkan Ini Malam Jadi Jadi Biar Minat Jangan Sampai Itu Kau Viralkan Seperti Ini Malah Kita Tambah Tidak Berdaya Tidak Ada Power Untuk Ini Tetap Kala Tetap Kala Walaupun Berjalan Yang Benar Tidak Bagus Begitu Pak Cari Orang Yang Hebat Orang Yang Bisa Kasih Kasihkan Nih Ani Itu Orang Kasihkan Itu Pelajaran Itu Orang Betul Betul Nyata Kesalahan Yang Terjadi Depanku Baru Kubiarkan Begitu Saja Sebagai Mahasiswa Parah Sih Bayangkan Saja Orang 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 Di Luar Sada Yang Rumah Batu Semuanya Samping Rumah Dapat Memang Kita Tidak Tidak Dapat Cuma Orang Cuma Orang Tua Aku Yang Tidak Dapat Pada Saat Itu Pembagian Kedua Kalinya Itu Di Kempungku Yang Bagian Dusun Itu Cuma Orang Tua Aku Yang Tidak Mampu Yang Betul Tidak Mampu Ada Mungkin Beberapa Yang Beda Desa Tapi Anui Sama Jika Karena Beda Pilihan Juga Perkara Itu Bukan Cuma Kita Begitu Banyak Jadi Tetangga Desa Juga Karena Pilihannya Beda Juga Tuh Tidak Dapat Iju Sampai Pada Saat Ini Bisa Mitu Dikasih Gabung Takut Jangan Tidak Usam Takut Itu Sendiri Memang Datang Kedusun Itu Begitu Sendiri Mana Kakakku Disitu Sempat Jika Bicara Tidak Mau Kekan Ini Pak Dusun Bicara Betul Apakah Maksudnya Seperti Ini Begini Cerita Ceritanya Ya Pada Saat Itu Nabi Lanji Kekaku Lakukan Misalnya Semampung Tapi Kalau Nalarang Kekua Untuk Begini Biar Tertindas Betul Orang Tua Keku Pada Saat Tindas Sampai Sampai Pada Saat Ini Kalau Saya Lihat Orang Itu Nggak Nggak Respek Iya Karena Sudah Betul Betul Salah Orang Kura Kurasa Segitu Segitu Dijatuhkan Pada Saat Itu Sekarang Sudah Lumayan Baik Pada Saat Seperti Ini Oh Ada Dampak Tiktok Ada 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 Awalnya Saya Di Kampung Kaya Betul 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 Dipandang Tidak ada Tidak ada Betul Sebelah Matam Sekarang Itu Jadi Pusat Perhatian Cuma Aku Oh Keluarga Aku Begitu Ya Ada Seperti Itu Keluarga Terus Sekarang Itu Malah Fokus Ketempat Kuk Dulu Itu Kaya Betul Betul Tidak ada Mana Kemarin Di saat Susah Contoh Betul Betul Lupa Apa Yang Apa Yang Lakukan Dulu Tapi Sebenarnya Tuk Mak Mata Roda Kehidupan Itu Berputar Memang Sekarang Di Atas Tapi Kalau Kau Nggak Manfaatkan Itu Atas Semu Tidak Memanfaatkan Bagi Orang Orang Dora Kehidupan Itu Berputar Jadi Ada Dibawa Kadang Kau Di Atas Kadang Kau Lagi Dibawa Jadi Mungkin Sebagai Penutup Saya Meminta Kata-kata Motivasi Apa Yang Bisa Bikin Semangat Sampai Hari Ini Kata-kata Motivasi Untuk Penonton Sini Kata-kata Motivasinya Untuk Orang-orang Diluar Yang Lagi Berusaha Untuk Menata Kehidupannya Lebih Baik Selalu Semangat Lakukan Hal-hal Positif Yang Menurut Kalian Itu Baik Jadi Kalau Negatif Itu Hindari Miki Tidak Ada Guna-gunanya Jadi Mari Kita Hidup Mulai Dari Sekarang Jangan Tunggu Tunggu Jangan Mundur Mundur Waktu Lagi Sekarang Seperti Kurasa Pemaparan PC Untuk Mencalon Oke Makasih Kamak Mah Mungkin Cukup Sekian Podcast Simukarata Pada Malam Hari Ini Berhubung Ini Podcast First Time Malam Oke Sebelumnya Makasih Makasih Thank you Kasih Kita Nganku Namanya Tangan pekerja Keras Iya Oke Mungkin Cukup Sekian Podcast Simukarata Jadi Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Teman-teman Jadi Bisa Langsung Request Di Komentar Siapa Sumber Selanjutnya See you Next Time Okay God Bye Bye